Halo guys, welcome back to my channel Digger, ya jadi kali ini kita bakalan buat video sesuai judul dan yang seperti kalian lihat dimana iPhone XR disini iPhone XR warna putih yang punya saya, disini bakalan saya ubah jadi iPhone 11 ya guys, belakangnya disini saya beli di toko oranye, jadi buat yang banyak belinya dimana bang, di toko oranye, cari aja ya di toko oranye dimanapun ada ya disini saya belinya dari luar negeri jadi sekitar semingguan lebih baru nyampe di tempat saya ya jadi disini coba aja kita langsung buka karena ininya belakang sewar putih, jadi saya beli disini warna putih ya guys karena biar gak ketahuan banget kita kok beli warna lain nanti ketahuan ya disini kayak macam buat yang nanyain harganya berapa disini saya beli harganya sekitar 20 ribuan ya, sekitar 28 atau 29 ribu, dan casingnya juga ini casing iPhone 11 harganya sekitar gitu juga guys oke casingnya kita singkirin dulu yang jelas ini aja kita coba buka disini udah disiapin buat untuk seperti masang anti gores kaca gitu ya disiapin, ya bisa lihat disini memang tampilan iPhone 11 ini tapi disini memang gimana ya kayak macam fiber gitu ke plastiknya ini soalnya enggak bukan kaca tapi kita langsung aja coba kita pasang disini cara pemasangannya gampang sih tinggal buka disini tinggal tempelin terus juga bisa lihat ya di bagian kamera utama di bagian kamera utama disini emang dibolongin guys dibolongin sama dia untuk biar kamera utama kita enggak ketahan enggak ketahan sama kaca lagi ya kalau dia buat kaca terus juga disini dibuatnya kayak macam flash padahal enggak ada flashnya sebelah sini ya terus juga dibuatnya di bawahnya itu kamera lagi padahal yang jelas di bawahnya itu bakalan kita pakai buat flash ya jadi nanti ini nge-flash guys oke kita tengok aja nanti setelah kita pasang disini kita pasang dulu dimana disini saya bersihin dulu menggunakan ini ini adalah tutorial dimana buat yang punya iphone 11 biar bisa gaya-gayaan menjadi eh yang punya iphone XR atau iphone XR bisa gaya-gayaan biar bisa menjadi iphone 11 ya disini kita bersihin dulu disini iphone yang saya dapat itu mulus banget guys sumpah mulus banget oke makanya setelah saya review ini saya mau jualnya pun sayang guys tapi kalau ada yang cocok gak apa-apa kita gas aja oke disini kita pasang lagi kita lap lagi menggunakan dengan tisu yang kering tadi tisu yang basah ya guys bukan tisu anu ya oke setelah kita lap oke bisa kita lihat lagi kira-kira ada kotoran atau tidak kalau kira-kira udah tidak ada disini kita langsung aja kupas ini bisa lihat kita kupas aja pelan-pelan disini kita kupasin aja semuanya sampai bawah aja kupasin ya baru kita pasang ya guys oh disini yang paling pertama kita ngepasin kameranya dulu kalau kameranya udah pas bawahnya masih kurang pas guys terlalu ke kanan cabut dulu kita pasin dulu di bagian kamera yup oke ini guys udah pas ya guys oke bisa lihat udah pas ini disini saya coba pakai ini yang biasanya buat motor ya nah biar maksudnya biar lebih lebih rapi aja pemasangannya jadi lebih rapi terus ini udah rapi guys oke oke guys jadi mantep banget tampilan belakangnya keren banget loh sumpah dah jadi kayak macam iPhone 11 nih guys oke yuk kita hidupin emang disini agak berasa sih kayak macam ada yang nonjol disini ya bagian sini ya emang terasa sih kayak macam ada yang nonjol makanya saya saranin nih yang punya casing beginian yang ditempelin beginian pakai beli casing lagi ya beli casing lagi contoh seperti ini saya beli casing lagi iPhone 11 karena iPhone 11 sama iPhone XR itu itunya sama guys ukuran tinggi lebarnya ya wow ini diginiin banget dong wow oke kita singkirin jelas disini coba kita pasang disini halus ya disini coba kita pasang wow jadi agak oke guys saya kira tadi gak pas ya jadi ini pas banget ya sumpah ini pas banget tombol-tombolnya juga pas ya guys ya tombol-tombolnya juga pas ini tombolnya atasnya sampingnya dan kamera belakangnya juga pas banget sumpah keren jadi orang gak bakalan ketahuan guys ini gak bakalan ketahuan disini kita tes kamera juga gak bakalan ngaruh karena memang memang di bagian kamera utamanya itu gak ada kaca lagi yang buat nahan ya terus kok misalnya kita hidupin flash iya ketahuan banget ya masa flashnya disini ya trennya disini dong ya terus juga kok misalnya kita foto menggunakan flash bisa lihat disini kita foto menggunakan flash jadi dia kamera buahnya itu jadi paling yang kekurangannya sih ini ininya ketutup ya apa namanya di bagian mikrofonnya ya mikrofonnya kan di tengah-tengah sini nih jadi ya ketutup oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu buat yang nanyain game next saya bakalan buat game disini memang saya sudah update ke ios 14.4 ya di ios 14.4 di iphone 10r oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang bisa komen aja disini kok keras banget ya guys ini udah di bawahnya doang ya gak ada tulang kiri kanannya semuanya ada pakai tulang disini pakai tulang pakai tulang bawahnya doang gak pakai tulang oke lah guys jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang bisa komen aja thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye dadah